Saudara pemerintah kecamatan Sepaku berharap agar dapat terus dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusantara. Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga ketika kecamatan pun diakini akan mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara. Berikut akan kami simak laporan reporter TVRI Aisy Gunadi bersama Juru Kamera Aizis Fauzi di kawasan IKN Nusantara. Baik pemirsa seperti yang kita ketahui pembangunan Ibu Kota Nusantara mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk juga dari pemerintah tingkat kecamatan Sepaku. Dan pembangunan IKN juga terus berprogres termasuk dalam pembangunan infrastruktur yang harus didukung dengan ketersediaan lahan. Hari ini kita akan membahas terkait hal ini bersama saya telah hadir Ibu Dirnawati selaku kasih tata pemerintahan kecamatan Sepaku. Selamat sore Ibu bagaimana kabarnya? Sore Mbak Aisy, kabar baik Alhamdulillah. Baik Ibu bagaimana proses pengadaan lahan untuk infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara ini Ibu? Baik pengadaan lahan untuk Ibu Kota Negara mungkin sudah ada tahap pengerjaan pembangunan untuk Ibu Kota mungkin. Kalau sekarang untuk bendungan Sepaku Semuai sudah mencapai tahap hampir 80% mungkin ya untuk pengadaan tanah dan sebagainya. Kemudian sekarang lanjut pada pengadaan tanah, IPAL dan SPAM, sistem pengadaan air minum dan instalasi pengelolaan limba. Baru tahap sosialisasi dan konsultasi publik. Baik lalu untuk dari pantauan pihak kecamatan sendiri bagaimana kesiapan dari sumber daya manusia sepaku dalam menyambut Ibu Kota Negara Bu? Ya baik, kalau untuk kesiapan mungkin dari beberapa bulan yang lalu kami sudah mengikuti beberapa pelatihan dari berbekerja sama dengan BLK dan BPBP, Balai Pelatihan Verifikasi. Sama Rinda, mungkin sudah sampai disitulah untuk persiapan kami untuk ikut dalam IKN ini. Baik, lalu yang terakhir apa yang diharapkan oleh pihak kecamatan Sepaku kepada pemerintah pusat dalam proses pembangunan IKN ini? Ya harapannya masyarakat kami tetap harus dilibatkan dalam pengerjaan ataupun dalam pembangunannya. Itu tetap harus ada. Jadi dengan adanya pelatihan, bukan hanya pelatihan saja yang kami dapat, tapi setelah dapat ilmunya dapat dipekerjakan dan terus dikaryakan. Itu mungkin dan untuk pemerintah kecamatan Sepaku sendiri bersama dengan otorita tetap melibatkan kami untuk sebagai pengawas atau sebagai tim dari untuk pembangunan IKN ini selanjutnya. Ya baik, pemirsa telah kita dengarkan bersama-sama beragam upaya telah dilakukan demi progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan kita harap semoga dapat terrealisasikan demi mewujudkan Indonesia Sentris. Dan demikian pemirsa dari kawasan IKN Nusantara, saya Aisy Gunadi bersama Juru Kamera Aziz Fauzi melaporkan. Baik, terima kasih Aisy Gunadi dan juga Aziz Fauzi melaporkan langsung dari kawasan IKN Nusantara. Selamat bertugas kembali.